Hai warga klopot, siapa disini yang udah nungguin video terbaru dari klopot? Kali ini kita bahas yuk terkait koleksion Menu koleksion adalah menu yang menyimpan data-data yang telah kita ambil atau scrap Pada menu ini tertampil daftar data tersimpan berurutan sesuai dengan waktu penyimpanannya Koleksion juga sebagai menu yang terbekali dengan fitur untuk mengatur sekaligus mengunggah data yang tersimpan Bisa gak sih hasil scrap yang ada di koleksion PC1 disimpan atau dipindahkan ke PC2 ataupun duplicate collection? Temukan jawabannya di video kali ini ya Mungkin disini banyak yang belum tau nih kalau data di koleksion itu bisa dipindah dan diduplikin Langsung aja yuk ke tutorialnya Buka dulu klopot launcher dan langsung masuk ke menu collection Pilih koleksion yang ingin kamu pindahkan ke PC lain atau untuk keperluan duplicate Setelah itu klik open with Lalu pilih export Pilih target dan sesuaikan Target merupakan tujuan export kita Pilih target ke collection data atau CSV Fungsinya untuk backup data atau lebih mudahnya menjadikan collection kita menjadi bentuk Excel Produk data digunakan untuk membatasi jumlah produk yang akan diekspor Di sini kita coba atur 200 produk FYE setiap ekspor CSV ada batasannya Jika pada produk version biasanya sekitar 15.000 produk dan untuk kategori lain bisa lebih banyak CSV name merupakan nama CSV atau Excel hasil export kita nanti Data content merupakan settingan isi file nya nanti Ada dua pilihan Yang pertama sudah digenerate dan manipulasi Maksudnya file nya nanti Berarti berupa produk yang sudah termanipulasi sesuai settingan di menu data setting Dan yang kedua Original seperti yang ditampilkan Maksudnya file nya nanti menggunakan data produk persis setelah group atau persis dengan asalnya Jenis data gambar merupakan settingan export untuk hasil gambarnya File atau download Berarti nanti akan mendownload image atau gambarnya ke dalam komputer kita Jadi perlu setting lokasi penyimpanannya dulu Pilihan ini biasanya digunakan jika kita mau edit gambarnya URL berarti gambar tidak akan didownload Kita cuma akan ambil link gambar yang akan langsung dipasang di CSV atau Excel kita Kalau dipilih yang ini nanti hasil export kita bisa pindahkan ke PC lainnya Kemudian jenis data varian merupakan settingan data varian produknya Disesuaikan aja dengan kebutuhan ya Bisa dipilih jenis datanya tanpa varian atau dengan varian Kalau dengan varian ada dua pilihan Varian dalam kolom tabel Variannya akan tampil di kanan data produknya Lalu ada varian dalam baris tabel Variannya akan tampil di bawah produk Kalau udah proses settingnya langsung aja klik export Oke kita cek hasil export yang berhasil dilakukan ini Hasil export sudah berupa CSV Di dalam file tersebut sudah menyimpan semua informasi produk Seperti judul produk, harga produk, deskripsi, varian, dan masih banyak lainnya Nah selanjutnya kita akan duplicate data collectionnya maupun pindahin ke PC lain Caranya pertama masuk ke menu collection Klik titik 3 pada pojok kanan atas Pilih import collection Import collection dari file CSV Masukkan file export kita tadi di file collection ini Nama collection ini akan mengikuti nama dari hasil export tadi Atau bisa juga kalau mau diubah Langkah terakhir tinggal klik import collection Nah gak perlu lagi repot Semua mudah dengan plopot Komen dong mau dibuatin video tutorial apalagi nih Sampai ketemu di next video Jangan lupa untuk subscribe See you